Pemintasan Buta Aksara masih menjadi pekerjaan besar di Indonesia pada tahun 2023. Badan Pusat Statistik mencatat Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan angka kasus Buta Aksara tertinggi kedua di Indonesia. Sementara di tahun 2022 Kabupaten Lombok Tengah menjadi wilayah di Pulau Lombok yang memiliki angka kasus Buta Aksara tertinggi. Dan untuk melihat bagaimana perjuangan dalam memberantas Buta Aksara di Pulau Lombok, kita akan membahas jalan langsung dengan arah sumber pendiri rumah baca Nusa Hurmayani yang sedang berada di kota Mataram NTB. Selamat malam, Mbak Yani, apa kabar? Selamat malam, Masiko, kabar baik. Alhamdulillah, Mbak Yani. Selamat merdeka. Merdeka. Kita pernah bertemu di awal tahun 2024, Mbak Yani, dan melihat bagaimana angka kasus Buta Aksara di Provinsi Nusa Tenggara Barat ya, dan di Pulau Lombok dengan angka di Lombok Tengah ini mencapai 18,27 persen begitu. Nah, waktu itu tim Sian Indonesia pernah datang ke desa pengonak di Lombok Tengah, begitu ya. Bahkan saya sempat terharu melihat ada begitu banyak warga yang tidak bisa baca tulis. Saat ini kondisi di desa sana seperti apa kondisinya, Mbak Yani? Baik, kondisi warga kami yang saat ini masih dalam proses untuk menuju melek bersama, Mas Victor. Melek bersama artinya kami berusaha untuk memberikan motivasi bahwa dulunya mungkin warga yang pada usia lanjut hidup nyaman dan aman, tidak berganggu oleh lajunya waktu dan situasi saat ini. Oleh karena itu, kami bisa bilang bahwa dalam proses untuk memberikan motivasi bahwa untuk bisa menyesuaikan diri dengan laju pesatnya informasi dan perubahan zaman, mau tidak mau, warga harus memang mau belajar membaca dan menulis. Laporan dari kondisi saat ini adalah progres menuju pemberian motivasi kepada warga untuk mau belajar membaca dan menulis. Ada berapa orang yang masih belum melek aksara ini di desa pengonak nih yang dilihat oleh Mbak Yani dan teman-teman di sana? Baik, untuk informasi jumlah warga kami ada 1000 untuk desa pengonak, kemudian yang dibersin di rumah bacaan nusa itu ada 100 orang. Yang bisa dibilang mungkin Mas Victor saat ini penyumbang data terbanyak untuk yang belum melek informasi atau melek aksara adalah warga yang memang sudah bisa lanjut. Bisa dibilang mungkin 20 persen dari warga yang memang domisili di desa pengonak. Mbak Yani, saya baca informasi dari April 2024, Bapeda Lombok Tengah ini mengatakan bahwa dari 1 juta lebih penduduk Kabupaten Lombok Tengah sekitar 80 ribu diantaranya masih buta huruf yang didominasi oleh warga berusia umur 65 tahun ke atas. Nah Mbak Yani ini mendirikan rumah baca nusa di Lombok Tengah bersama dengan teman-teman begitu berjuang memberantas buta aksara di sana. Boleh digambarkan bagaimana perjuangan Mbak Yani dan teman-teman dalam memberantas buta aksara melalui gerakan literasi yang dilakukan sejauh ini seperti apa? Baik, berbicara tentang proses pastinya tentu ada fase up and down. Dan terlebih lagi kami harus melihat background orang tua kami yang berusia di sekitar. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, mereka dulunya pada masa usia mungkin bagus waktu belajar belum ada motivasi. Karena situasi masih aman, tidak ada dorongan atau tidak ada semacam tantangan mereka untuk, oh saya harus belajar baca dan menulis. Itu salah satu tantangan kami adalah bagaimana mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan beragam kepada beliau-beliau yang ada di sekitar untuk bisa atau menumbuhkan minat mereka untuk mau belajar dan menulis, membaca dan menulis. Begitu Mas Ikor. Dan selain itu memotivasi juga tantangannya adalah perumahan atau jarak letak dari rumah baca ke perumahan penduduk lainnya. Kami membutuhkan akses yang lebih bagus untuk kami bisa jangkau ibu-ibu atau bapak kami yang tinggalnya belum mempunyai akses yang bagus untuk kami datang di Indonesia. Mbak Yanni ini ironis sekali ya, Indonesia sudah 79 tahun kemudian Lombok Pariwisatanya digaungkan hingga kemancaan negara tapi ternyata angka buta aksaranya masih tinggi. Menurut Mbak Yanni dan teman-teman yang melihat langsung kondisi di Lombok Tengah, apa yang menyebabkan bisa terjadi demikian menurut Mbak Yanni dan teman-teman? Baik. Selain tadi yang saya sebutkan di awal adalah background masyarakat di Lombok Tengah, lalu kemudian ada geografis tata letak atau perumahan warga kami di Lombok Tengah, dan kemudian yang saya boleh kakarkan atau sampaikan adanya mungkin peninjauan ulang terhadap mit analisis setiap daerah. Karena menurut saya dengan adanya pengantauan atau program mit analisis yang tajam maka akan ada namanya tepat kesat. Mungkin di daerah, seperti contoh mungkin di daerah kami, warga yang tinggal lebih banyak orang tua. Lalu dengan demikian akan ada pemetaan atau program yang akan disesuaikan dengan kondisi warga di sempat itu. Begitu Mas Vektor. Ya, sejauh ini bagaimana keterlibatan pemerintah Mbak Yanni? Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya. Bentuk dukungan seperti apa yang diberikan untuk mengentaskan Buta Aksara di sana? Oke. Pemerintah cukup masif gerakannya untuk tahun ini Mas Vektor. Kami dirangkul lalu diberikan seperti BIMPEC dan kemudian kemarin bulan kemarin ada bantuan buku yang oleh perpusna dari pusat dikelontorkan kepada kami, penggantar pemerintah daerah. Dan itu menurut saya cukup membantu untuk bagaimana kami nanti bergerak dan kemetaan pendekatan berikutnya. Mbak Yanni, program pemerintah juga ada yang sudah dijalankan ya kalau tadi kita sudah lihat informasinya. Salah satunya adalah PKBM. Sejauh ini PKBM di desa Pengonak di tempat Mbak Yanni dan teman-teman ini berbakti begitu ya menggerakkan literasi di sana. Apakah PKBM ini cukup efektif memberantas atau mengurangi angka Buta Aksara di Lombok Tengah? Oke. Tidak ada program yang mungkin dicanangkan untuk tidak tepat sasar Mas Vektor menurut saya ya. Tapi kemudian tadi lagi-lagi saya bilang peninjauan ulang program di lapangan. Artinya PKBM sendiri punya target apa dan bagaimana dan mungkin akan lebih efektif bila bisa menjalin kerjasama atau bersinergi dengan masyarakat yang ada di tempat. Contoh PKBM yang tadinya mungkin fokusnya kepada orang tua tapi kemudian belum melihat bagaimana adik-adik kami yang mungkin terus sekolah karena tidak ada biaya itu juga menjadi penumbang naiknya angka atau capaian di Lombok Tengah. Artinya mungkin lebih akan efektif kalau bisa terjadi kerjasama dengan masyarakat. Seperti PAUD mungkin dan juga mungkin bisa bekerjasama dengan komunitas literasi seperti rumah baca dan komunitas literasi lainnya di Lombok Tengah. Begitu Mas Vektor. Iya berarti ada saling ketersambungan antara berbagai pihak ya. Terutama organisasi seperti rumah baca, penggerak literasi seperti Mbak Yanni dan teman-teman ini supaya kasus buta aksara, angka buta aksara di Indonesia ini dapat diturunkan sesuai dengan target pemerintah ya di bawah 1% di tahun 2024. Semoga di kemerdekaan di hari ulang tahun Indonesia yang ke-79 ini pemerintah semakin fokus untuk pemerintah buta aksara di negeri kita. Terima kasih banyak penderita di rumah baca Nusa Hurmayani di Mataram NTB. Assalamualaikum. Semangat. Selamat malam Mbak Yanni. Selamat malam.